Tahun Baru Imlek merubahkan perayaan terpenting masyarakat Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan cap gomeh di tanggal ke-15 pada saat bulan purnama. Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Cuxi, yang berarti malam pergantian tahun. Untuk merayakan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya menghias rumah mereka dengan berbagai ornamen Imlek yang serba meriah. Bahkan pakaian berwarna merah saat Imlek sudah menjadi tradisi. Merah dipercaya sebagai pembawa keberuntungan dan kebahagiaan. Untuk penampilan, banyak wanita Tionghoa yang mengecat kuku tangan dan kaki mereka. Dikarenakan tahun ini adalah tahun ayam api, kebanyakan mereka menghias kuku mereka dengan gambar ayam. Namun ada juga yang menggambar ornamen Imlek lainnya seperti bunga Imlek dan jeruk Imlek. Pemilik salah satu salon kuku di Mall BCS Baloy, April mengatakan, setiap Imlek, tempatnya selalu rame dikunjungi wanita Tionghoa yang ingin menghiasi kukunya. Tahun ini rata-rata mereka meminta kukunya dilukis dengan gambar ayam api. Tahun ini gambarnya agak simpel, gak gitu rame lah ya. Beberapa orang aja yang suka gambar-gambar ayam tahun ini. Kalau ornamen-ornamen Imlek itu bunga-bunga atau napi ada juga? Ada juga, itu minima itu dari orang agak tua lah ya, mamak-mamak, nah itu lebih suka yang bunga-bunga Imlek. Anak-anak juga ada yang pakai? Kalau anak-anak kita lagi Imlek gak terima. Soalnya ramai, gak ada karyawan bisa megang. Nanti kalau buat satu semuanya mau ikut. Memang haknya ya kalau untuk menghias kuku di Imlek ini ya? Ya, buat cantik lah ya, bukan hasilnya gitu. Untuk satu kuku yang dihias, harganya 40 ribu rupiah. Namun untuk 10 jari, harga yang ditawarkan mulai dari 200 ribu hingga 400 ribu rupiah. Tergantung kesulitan gambar dan material yang digunakan. Nur Eka Devi, KS7 menginformasikan.